Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ilaihi nusyur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan juga tidak tidur tengkurat Nah ini Supaya dipahami Jangan sampai diantara kita Ada yang tidur kesebelah kiri Karena itulah tidurnya para raja Para raja orang-orang kafir dulu Itu tidurnya itu kesebelah kiri Walaupun tidur tengkurat itu tidurnya setan Makanya kalau Rasul melihat ada sahabat Yang tidur tengkurat oleh Rasul Dibangunkan supaya terbalik Karena yang sunnah itu dua Tidur telentang Atau tidur Kesebelah kanan Dengan menghadap Qiblat Jadi kalau menghadap Qiblat berarti seperti ini Kepalanya di sebelah sana Kepalanya di utara Kakinya di selatan Atau tidur telentang Kepalanya di Qiblat Kakinya di timur Nah itulah sunnah Rasulullah SAW Maka kemudian juga Rasul menentun Supaya sebelum tidur Berbudu dulu Kemudian membaca Perlindungan Beliau membacakan Surah Al-Ikhlas Jadi Qulhuallahu Ahad Kemudian setelah itu Beliau tiupkan Surah Al-Ikhlas sekali Kemudian Surah Al-Falak Kemudian Surah Anas Kemudian Setelah itu ditiup Lalu kemudian diusapkan pada seluruh tubuhnya Kemudian dibaca lagi Sekali lagi Sampai tiga kali Nabi melakukan demikian Untuk menghindari Gangguan syaitan Demikian pula Baca Ayat kursi Itu termasuk bagian daripada Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Sebelum tidur Baik Hari ini kita akan Masuki kajian Hadis yang ke-20 Namun Supaya ilmu Lebih bermanfaat Mari kita awali Dengan membacakan doa Menurut ilmu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zidni ilman Allahummanfa'ni Bima'allam tani Wa'allimni Ma'yan pa'uni Warzukni Ilman yan pa'uni Amin Sarah hadis yang ke-20 Kita ambil Sebagai judul Malu sebagai Warisan Para Nabi Tergambar dan terpikir Dalam pikiran kita Kalau disebut warisan Berarti sesuatu yang Diberikan secara turun-temurun Ya Seperti halnya Harta Harta waris Seorang ahli waris Tidak boleh Mengatur Aturan itu Kecuali Sesuai dengan Aturan Allah Dalam Quran Surah An-Isa Ayat ke-13 Dan ke-14 Itu dijelaskan Setelah 11-12 Tentang waris 13-14 Dijelaskan Siapa yang menggunakan Ketentuan waris Sesuai dengan hukum Allah Maka dia akan masuk surga Siapa yang menggunakan Ketentuan waris Tidak sesuai dengan hukum Allah Maka dia akan masuk neraka Nah Demikian pula dengan Warisan dalam hal ini Malu itu adalah Warisan para Nabi Kita bisa bayangkan Sederhana sekali gitu Kalimatnya Malu Satu kata yang Begitu Tidak asing Dalam Dalam Pikiran kita Dalam telinga kita Tetapi Ternyata Menjadi sebuah Yang luar biasa Kok menjadi sebuah warisan Seperti apa Malu itu Kita lihat hadisnya Silahkan Para Iwan dibuka Di dalam kitabnya Hadis yang ke-20 Al-Hadisul Ishrun Ishrun Hadis yang ke-20 Alhamdulillah berapa Ya 19 Yang adalah yang 19 Ada yang mungkin Ada yang 19 Ada yang 18 Al-Hadisul Ishrun Hadis yang ke-20 An-Abi Mas'ud Dari Abu Mas'ud Al-Nabi S.A.W Telah bersabda Nabi S.A.W Ya Jadi ini dari Abu Mas'ud Itu Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari Al-Badri Lengkapnya Jadi dia berkata Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Inna sesungguhnya Mimma adrokanas Di antara perkataan Yang diketahui Oleh manusia Mimkala bin Nubuwah Dari perkataan Kenabian Yaitu Iza lam tas tahyi Apabila Engkau tidak merasa malu Atau apabila Engkau tidak merasa malu Pasna Pasna Maka lakukanlah Atau berbuatlah Masyikta Sekehendakmu Jadi berbuatlah Apa yang kamu Kehendaki Kalimatnya sederhana Iza lam tas tahyi Pasna Masyikta Apabila Kamu tidak merasakan malu Silahkan berbuat Sekehendakmu Ya orang Kalau tidak punya malu Ya Gimana gitu Seperti orang gila Kan tidak punya malu Ya Dia telanjang Di pinggir jalan Ya Dia melakukan apapun Ya karena tidak rasa malu Hilang rasa malunya Nah demikian pula Kita Kalau tidak punya rasa malu Ya silahkan Berbuat sekehendakmu Nah Apa maksud dari kalimat ini Kita lihat Pertama lihat Penilaian hadis dulu Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari Dari riwayat Mansur bin Al-Mu'tamar Dari Ribi bin Hirosh Dari Abu Masnud Dari Hutaipah Dari Nabi S.A.W Maka ada perbedaan Dalam sanat Hadis ini Jadi sanat itu Ada yang Dari Ribi bin Hirosh Ada juga dari Abu Jura Ar-Razi Ad-Daru Kutni Adinya Pemberian pendapat Tetapi Lujuknya sama Ya Yang akhirnya Menjadikan Kedudukan hadis ini Sohi Kalau misalkan Hadis itu Hanya ada dua Sebenarnya Ada hadis Muta Wattir Ada hadis Hadis Ahan Hadis mutawatir Apabila diriwayatkan oleh Banyak periwayat Dari Dari Generasi ke generasi Itu namanya mutawatir Nah Sehingga Dimustahilkan Dustanya Nah Mutawatir sendiri ada dua Ada mutawatir Lafzi Ada mutawatir Maknawi Mutawatir Lafzi Artinya mutawatir Dari Lapadnya Lapadnya sama Semua ahli hadis Meliwayatkan sama Itu mutawatir Lafzi Dan itu sangat langka Di antara yang terkenal Mutawatir Lafzi Itu adalah Mangkajab Alayya Muta'amidan Faliyatabawa Maqadahu Minanan Barang siapa yang Berdusta atas Namaku Dengan sengaja Maka bersiaplah Dia mencari Tempat di neraka Jadi kalau orang Mencari tempat Rasulullah Padahal dia sendiri Tidak pernah mendengar Tidak pernah membaca Ya Bahwa itu dari Rasulullah Tapi atas namakan Rasulullah Dia berdusta atas Nama Rasulullah Maka bersiaplah Mencari tempat Di neraka Coba Kalau kita lihat Di lapangan Ada gak orang yang Berdusta atas nama Rasul Ada gak Ada Jangan tahu Atas nama Allah Ada yang berani Orang Allah juga Gini gini Padahal Allah tidak pernah Berfirman demikian Kemudian Kata Rasul Begini Padahal dia sendiri Mana dalilnya Ya Rasul Berkata Ya mana dalilnya Gak tahu juga Nah ini Mata senamkan Rasul Padahal itu Berdusta Itu Diancam oleh Rasulullah Barang siapa yang Datang dalam keadaan asing Dan Islam Kenapa Karena Ditinggalkan sekian lama Maka begitu diserulkan kembali Menjadi asing kembali Ya contoh kecil lah Misalkan Masalah rapatnya Sob solat Saya pernah cerita kan Tahun 86 Ketika saya pertama kali Mempelajari Tentang merapatkan sob Itu bukan bagian Daripada syariat Bahwa di dalam Riyadu Solihin Itu ada 16 dalil Tentang Merapatkan sob Riyadu Solihin Ini satu kitab Yang dipelajari Hampir di setiap Pesantren ada Ya Masyur Di dunia Tapi Dipraktikannya Di lapangan Ternyata Tidak seperti itu Banyak sekali Yang tidak melaksanakan Maka tahun 86 Ketika saya amalkan itu Satu kampung itu Geger Dianggap Ajaran baru Woy Ada agama baru Solatnya saling injek Masya Allah Berarti tidak ada yang di injek Rapat sok Rapat bahu Rapat kaki Ya Nah ini Yang Jadikan aneh Jilbab juga begitu Saya masih ingat Di Garut itu Tahun 76 Ya Saya diceritakan oleh guru saya Bahwa pertama kali Pakai jilbab Ada seorang muslimat Pakai jilbab Itu geger Masya Allah Karena Ada juga dulu Kudung yang Hanya digantungan begini Kalau itu Tidak aneh Tapi jilbab Rapi Terutup oratnya Itu ternyata aneh Tapi setelah ini Alhamdulillah Berangsur-angsur Tidak asing lagi Nah itulah contoh Nah Nabi Sebelumnya Demikian Kamabada Seperti permulaannya Kemudian Nabi Sebelumnya Patu Balilugoroba Berbagialah orang yang asing Berbagialah orang yang asing Berbagialah orang yang asing Sampai tiga kali menyebutnya Dalam syarah hadis ini Mana patu Tuba bil jannah Bergembiralah dengan surga yang terlalu sediakan Karena kamu siap berbeda dengan masyarakat umum Karena ingin mendapatkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala Ini luar biasa Karena kita secara umum Kadang-kadang inginnya itu Sama dengan orang banyak Betul gak Betul gak Ya Kita inginnya sama dengan orang banyak Walaupun Kadang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nah Inilah sifat orang-orang yang gurubah Maka kemudian Saat itu Sahabat bertanya Ya Rasulullah Madhuwal gurubah Siapa orang yang asing itu Kata Nabi Orang-orang yang hidupkan Sunnahku Dikala manusia Meninggalkan Sunnah-Sunnah itu Orang-orang yang Memperbaiki Sunnahku Dikala manusia Merusak Sunnah-Sunnah itu Nah itu Maka Hadis ini Berdasarkan penelitian para ahli hadis Masuk derajat mutawatir maknawi Kan lebih dari 50 hadis Yang diriwayatkannya Walaupun dengan apa yang berbeda Tapi maksudnya sama Nah itu mutawatir maknawi Yang kedua hadis itu Ada hadis ahad Hadis ahad Adalah Hadis yang tidak sampai Pada derajat mutawatir Ya Ahad itu memang artinya satu Tapi bukan berarti satu Nah Maka dalam hadis ahad itu Dibagi tiga Ada hadis dorit Ada hadis Ada hadis masyur Ya Ada hadis Ada hadis gorib Ada hadis ajis Dan hadis masyur Hadis gorib Artinya hadis yang direbutkan oleh Hanya satu periwayat Contoh Innamal amalu bin niat Sesungguhnya amal itu Hanya tergantung pada niat Hadis ini hadis gorib Hadis gorib Karena direbutkan hanya oleh Umar bin Khotob Tidak ada sahabat satupun Selain Umar yang meriwayatkannya Tuh Tapi Menjadi sohih derajatnya Karena sikotnya Posisi Umar bin Khotob Sikot itu terpercaya Ya Terpercaya Karena yang melihatkan Umar Maka terpercaya Semua alih hadis Membenarkan Umar itu tidak pernah berdusta Itu Nah Karena sikot ini lah Maka jadi hadis sohi Maka hadis ahad itu Hadis gorib Ada yang sohi Ada juga yang tidak sohi Yang kedua Ada hadis aziz Hadis aziz Adis aziz adalah Dibagi oleh dua orang Bila dua orang sahabat Mendengarkan langsung Dari Rasulullah SAW Itu namanya hadis aziz Yang ketiga Hadis masyur Apabila Tiga orang sahabat Atau lebih Tapi Tidak sampai Pada puluhan Seperti halnya Hadis mutawatir Maka itu namanya Hadis Masyur Ya Nah ini Saya nyimpang dikit Mohon maaf Untuk supaya Paham ketika membaca Riwayat hadis Oh Ini riwayatnya Sepulan-sepulan Oh berarti Kalau dua orang Hadis aziz Ya Hadis ahad Yang bagian Dipada hadis aziz Atau hadis aziz Bagian Dipada hadis ahad Tadi Nah kalau satu orang Berarti hadis Gorim Kalau tiga Atau lebih Hadis Masyur Kalau banyak Periwayatnya Bahkan sampai Sekian puluh Mendengarkan Seperti hadis Tentang Tadi Mangkajab Alayimantamidhan Itu nabi Sampaikan Di depan Banyak orang Maka hadisnya Mutawatir Lafzi Baik Itulah hadis Yang dikeluarkan Dabu Mas Sekarang lihat Paya hadis ini Pertama adalah Sifat mahluk itu Warisan para nabi terdahulu Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Mengatakan Mengenai perkataan Dalam hadis tersebut Sesungguhnya Perkataan yang Dibarisi oleh Orang-orang Dari perkataan Nabi terdahulu Jadi kalimat Kalimat yang Sederhana Yang diwariskan Dari nabi terdahulu Artinya setelah turun Terburun Terus Dari nabi adam Terus Nabi adam Idris Hudnu Terus Sampai pada nabi Muhammad Itu semua ternyata Mendapatkan warisan Bahwa Kalimat ini Apabila engkau Tidak merasakan Malu Maka Lakukan Apa yang Kamu kehendaki Silahkan Berbuat Sekehendaku Hadis ini Menunjukkan Bahwa sifat Malu adalah Sisa Atau asar Dari ajaran Nabi terdahulu Kemudian Manusia menyebarkan Dan mewariskan Dari para nabi tersebut Pada setiap zaman Ya setiap zaman Terus diwariskan Malu ini Maka hal ini Menunjukkan Bahwa Kenabian terdahulu Biasa menyampaikan Perkataan ini Sehingga tersebarlah Di antara orang Hingga perkataan ini juga Aina sampailah Pada umat Islam Jadi pada setiap Generasi Zaman nabi-nabi terdahulu Terus Diajarkan Sifat malu ini Makanya kita Kalau lihat Dalam kehidupan kita pun Anak-anak Kita ajarkan Ada malu Seperti apa Dari kecil Sudah ditanamkan Nah yang dimaksud dengan Nubuatul'ula Nabi-nabi terdahulu Maksudnya lah Kenabian Dari awal Rasul Dari nabi Nuh Kalau nabi Adam itu Tidak disebut dengan Rasul Dalam hatian Karena tidak menyampaikan dakwah Kalau penyimpangan terjadi Penyimpangan tauhid itu Dari mulai nabi Nuh Jadi sepeninggal nabi Adam Kemudian terjadi penanggaran Di jaman Nabi Nuh Lalu kemudian nabi Nuh Mengajak Umatnya Supaya kepada Supaya Kembali kepada tauhid Maka di Al-Quran disebutkan begini Dalam surah-surah Ayat ke-13 Allah telah mensyariatkan Kepada kalian Apa-apa yang Diwasiatkan kepada Nabi Nuh Dan yang telah kami Wahyukan kepada Kau Muhammad Dan telah kami Wasiatkan Dengarnya kepada Nabi Ibrahim Wa Musa Dan kepada Nabi Musa Wa Isa Dan kepada Nabi Isya Apa wasiatnya Agar engkau Agar kalian Menegakkan Islam ini Menegakkan agama ini Dan tidak Berpecah belah Di dalam Islam Jadi Wasiat yang Serat turun Temurun Dari jaman Nabi Nuh Sampai Nabi Muhammad S.A.W. itu Adalah menegakkan Islam Dan tidak Berpecah belah Di dalam Islam Jadi perintah Berjamaah Dilarang Berpecah belah Artinya perintah Berjamaah Seperti hanya Dalam Surah Ali Imran Yang sudah Yang sudah sering Kita dengar Berpegang Tenggulah Kamu kepada Tari Allah Seraya Berjamaah Dan janganlah Bergolong-golongan Janganlah Berpecah belah Janganlah Bercerai-berai Nah Kalimat Kalau kita Lihat Tafsir Di dalam Tafsir Ibn Kasir Jujud 1 Halaman 390 Sampai 392 Dijelaskan Bahwa Allah Merintahkan Kepada mereka Hidup berjamaah Dan Dilarang Berpecah Belah Jadi itu Maknanya Maka Para nabi Ini sama Terdudukannya Dan risalahnya Sama Nah sekarang Yang kedua Syariat sebelum Islam Atau syariat Yang dibawa Oleh Nabi Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Terbagi menjadi Tiga Pertama Adalah Ajaran Yang dimenarkan Oleh syariat Islam Maka Ajaran ini Sohi Dan diterima Yang kedua Adalah Ajaran Yang dibatalkan Oleh syariat Islam Maka Ajaran ini Batil Dan tertolak Jadi ada Yang diamalkan Oleh Pada nabi Terdahulu Kemudian Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Tapi ada juga Yang dipakai Dulu Tapi tidak dipakai Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian Ajaran yang Tidak diketahui Dibenarkan Atau disalahkan Tidak diketahui Ini benarkan Atau disalahkan Nah maka Sikap itu adalah Tawakuf Artinya Berdiam diri Tidak berkomentar Apa-apa Jadi ini Adalah Sikap para ulama Terhadap Masalah Ajaran Nah ada Dissebut Syar'un Mangkoblana Syar'un Mangkoblana Itu syariat Sebelum kita Ada dua macam Ada syariat Yang disebutkan Oleh umat Sebelum kita Semisal Ini tidak Dijadikan hukum Karena tidak Terpercayanya Pembawa berita Yang kedua Syariat Yang disebutkan Oleh syariat kita Dalam Al-Quran Dan Sunnah Dan ini dibagi tiga Pertama Jika dihapus Oleh syariat kita Maka tidak bisa Dijadikan hukum Jadi kalau misalkan Ada syariat Yang dulu dipakai Tidak dipakai lagi Oleh kita Seperti Sholat Sholat itu Dulunya tidak Seperti yang kita Lakukan sekarang Nah kemudian Maka yang kita Pakai sekarang Adalah sholat Yang kita lakukan Dicontohan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Puasa dulu Tidak seperti sekarang Puasa itu Nah seperti Contoh disini Di itu Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dihalalkan Gonimah Harta rapasan perang Tidak dihalalkan Pada orang sebelum Nabi Jadi artinya Sebelum Nabi Muhammad Gonimah itu tidak ada Ya Gonimah Hasil peperangan Ketika perangan Misalkan Pasukan Nabi Dengan pasukan musuh Berperang Lalu kemudian Musuh kalah Gonimahnya diambil Nah itu di zaman Sebelum Nabi Muhammad Tidak dilakukan Tapi setelah Di masa Nabi Muhammad Itu dilakukan Nah Ini yang pertama Yang kedua Jika disetujui oleh Syariat kita Maka dijadikan hukum Seperti syariat puasa Ya yulajina amanu Kutiba alikum usiyamu Kama kutiba ala jina Mingkoblikum La'allakum tatakun Wahai orang beriman Telah diwajiban Atas sekalian Berpuasa Ya Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala jina Mingkoblikum Sebagaimana Telah diwajibkan Pada orang-orang Sebelum kalian Jadi artinya Puasa itu Sudah dilaksanakan Oleh Nabi-Nabi terdahulu Kemudian yang ketiga Jika tidak diketahui Dihapus oleh Syariat kita Ataukah Disetujui Inilah yang terjadi Perselisihan pendapat Di antara Para ulama Madhab malikiyah Dan hambali Menyatakan Bisa dijadikan hukum Kata madhab maliki Dan hambali Adapun Madhab hanapi Dan syafi'iyah Itu tidak dijadikan hukum Jadi berbeda Nah kemudian yang ketiga Rasa malu Merupakan bentuk Keimanan Maka Rasul Bersabda Al-hayau Syu'batum Minal Iman Ada yang kalimat Al-hayau Minal Iman Ada yang Al-hayau Syu'batum Minal Iman Bahwa Malu itu merupakan Bagian dari keimanan Syu'batu cabang Cabang daripada Keiman Maka ada kitab Namanya Syubul Iman Ditulis oleh Imam Bayhaki Cabang-cabang keimanan Sampai ada Sekitar 60-70 Cabang iman Rasa malu ini Juga dipuji oleh Allah Rasulullah Salam bersabda Inna Allah Azza wa Jalla Hayyun 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 itu adalah Malu Sitiru yuhibbul haya Maka Allah pun Yang mahala malu Dan maha menutupi Allah cinta kepada Sifat malu Dan tertutup Yuhibbul haya Wasyatru Allah malu Pada sifat Nah ini Jadi Inna Allah Sungguhnya Allah Yang maha perkasa Lagi maha agung Hayyun Sitirun Allah itu Maha malu Dan maha Menutupi Yuhibbul haya Wasyatru Dan Allah juga Allah adalah Cinta Kepada Yang malu Atau Cinta pada Sifat malu Dan Wasyatru Yaitu Sifat menutupi Maka ada kelimat Mansatru musliman Satru lahu Yawm al-kiamah Siapa yang menutupi Kebutuhan seorang muslim Allah akan menutupinya Pada hari kiamat Ya Menutupi dosa-dosanya Nah Faidaktasalah Apabila Salah Salah diantara kalian Mandi Ahadukum Salah salah diantara kalian Falyas tatir Maka hendaklah Menutupi dirinya Nah ini jadi Termasuk salah satu bagian Dipada sunnah Maksudnya Mandi tidak teranjang Di depan umum Ya Tidaknya ditutupi Nah kemudian Yang keempat Malu itu ada dua macam Yang berkaitan dengan hak Allah Dan kebaikan Dengan hak sesama Jadi berkaitan dengan Allah Atau berkaitan dengan Dengan manusia Atau dengan sesama Pertama malu yang berkaitan dengan Hak Allah itu Seseorang Harus memiliki rasa malu Bahwa Allah Maha mengetahui Dan maha melihat Setiap perbuatan yang dia lakukan Baik larangan Yang diterjangnya Maupun perintah yang dilakukannya Kemudian Yang kedua Malu yang berkaitan dengan hak manusia Seseorang memiliki rasa malu ini Agar ketika berinteraksi Ketika bersosial Dengan sesama Ia tidak berperilaku Yang tidak pantas Menyelihi Al-Muru'ah Mur'ah itu adalah Menjaga kehormatan Ya Jadi seorang Kalau punya rasa malu Dia akan memiliki Mur'ah Dijaga kehormatannya Dijaga Sopan santunya Dan berakhlak Jelek Tidak akan dilakukan Contohlah Misalkan Dalam majelis Ya Dalam majelis Kita tidak boleh Menyelunjurkan Kaki Yang saat kita berkumpul Ya Ketika dihadapan kita adalah Saudara-saudara kita Maka tidak diperkenankan Untuk menjurkan kaki Sehingga Akhirnya Orang menjadi tidak nyaman Melihat kita Ya Nah ini salah contoh kecil Dalam adab Nah kemudian Yang berikutnya Kelima Malu juga ada yang merupakan Merupakan bawaan Dan ada malu yang mesti diusahakan Jadi ada yang bawaan Titrahnya Nah Seperti yang Seperti yang manusia Telah diberi kelebihan oleh Allah Dengan rasa malu Ketika dia masih kecil Sudah memiliki sifat demikian Bahwa malu Berbicara Kecuali Jika ada urusan mendesak Atau tidak mau melakukan sesuatu Kecuali jika terpaksa Karena dia adalah pemalu Ya Misalkan Ayo Nak Sana bilang Seperti anak Mau salib Ada anak yang tidak mau salib Anak saya sendiri Yang Yang sekarang kuliah di Madinah Itu Malu Pengemalunya luar biasa Jadi awalnya Kalau kita Ayu salib Nggak mau Nah akhirnya Saya Saya pegang tangannya Pegang tangannya Saya salimin Terus Jadi dia merasakan pegangan Setiap orang Nah Itu berkali-kali Dibuangkan Akhirnya Terbiasa Jadi ternyata Mungkin Mungkin pikirannya Akan menjadi bahaya Atau gimana Tapi setelah itu Sudah biasa Dia salib Kalau saya mau Misalkan kajian itu Anak saya suruh salib dulu Semua Mutera Itu salib Itu masih kecil Masih dari usia Saya bawa-bawa Anak saya itu dari usia Dua setengah tahun Jadi dua setengah tahun Sudah saya bawa-bawa Ke mana-mana Ke motor Ya Sampai Sampai usia Sekolah lah Sampai usia Sanawiyah Eh bahkan Sampai usia Ibtidaiya Maka Yang heran Ketika di kelas 4 SD Itu Ada Perwakilan Katanya Harus ada perwakilan Dari Mediasa Ibtidaiya Untuk tampil Di panggung Ternyata Subhanallah Di usia Kelas 4 SD Saya berani naik Panggung Rupanya tadi Merekam Ketika saya Menyampaikan ceramah Menyampaikan kajian begini Anak saya di pinggir Rupanya merekam juga Memorinya Itu contoh kecil Pembiasaan Jadi bisa hilang Rasa malu Dalam artian Terkendali Malu yang Jelek Tentunya Kalau malu yang baik Emang harus dijaga Nah Maka malu jenis ini Jenis kedua ini Malu karena Hasil dilatih Misalnya tadi Ada terhadap orang tua Terhadap guru Ada di majelis ilmu Itu dilatih Ya Kemudian Keenam Perlu diketahui Bahwa malu adalah Suatu ahlak Yang terpuji Jika rasa malu tersebut Itu muncul Karena enggan Melakukan kebaikan Atau dapat terjatuh Dalam keharaman Ya Nah ini adalah Malu yang terpuji Takut berbuat haram Takut berbuat jelek Itu malu yang terpuji Tapi jika seorang Enggan untuk melakukan Kebaikan Seperti enggan untuk Nahimungkar Enggan mencari ilmu Ah malu saya Itu ya Ingat Itu adalah malu yang tercelak Misalkan sudah tahu Saya itu tidak bisa Baca Quran Tapi malu belajar Ada yang gitu gak Ada ya Nah Maka disinilah Perlunya Ada majelis-majelis khusus Ya Seperti hanya gini Ada di satu masjid Di daerah Serpong Itu menyediakan Kajian khusus Bagi orang tua Atau manula Yang belum bisa Baca Quran Nah Jadi ketika pengajian itu Dibentuk toipah-toipah Bentuk kelompok-kelompok Yang bagian tafsir disini Toipah ini Yang bagian Mengkaji Terjemah disini Ada yang melancarkan Bacaan Quran Tahsin Ada juga yang masih Baca huruf hija Iya Jadi dipisahkan Karena kalau dalam satu majelis Bercampur Orang yang tidak bisa Kadang merasa malu Nah ini adalah salah satu metode Di antaranya Bahkan di daerah Bandung Juga ada Itu di tempat Di tempat keramean Kalau hari ahad itu Mereka menggelar Toipah-toipah gitu Para pengajar Al-Quran Jadi orang yang sedang Lari pagi Kalau hari ahad Menyengajak belajar Al-Quran Masya Allah itu Nah mungkin satu hal yang Menarik juga ya Mudah-mudahan di masjid Al-Fajar Bisa dilakukan itu Nah sehingga akan terjadi Pemberantasan buta huruf Al-Quran Karena jangan sampai Karena rasa malu ini Akhirnya terhambat Dia mendapatkan ilmu Seperti halnya hari ini Bapak-bapak atau ibu-ibu Punya apa-apa yang ingin disampaikan Ingin ditanyakan Tapi karena malu Akhirnya tidak ditanyakan Akhirnya sampai kapanpun Tetap tidak tahu Nah ini jangan sampai terjadi Itu malu yang tercelak Jadi malu yang baik adalah Tadi terhindarnya dari keburukan Kalau malu yang tercelak adalah Terhindarnya dari kebaikan Nah sekarang ketujuh Jika tidak malu Lakukan rasa supamu I dalam tas tahi pas namasyikta Apa maksud dari sini Para ulama mengatakan Bahwa perkataan ini ada dua makna Pertama Kalimat tersebut bermakna perintah Dan perintah ini bermakna mubah Mubah itu artinya boleh Ya Seperti halnya makan Minum Itu mubah asalnya Tapi makan bisa menjadi haram Kalau berlebihan Makan dan minum bisa menjadi haram Kalau yang dimakan Betulah jenisnya Sesuatu yang diharamkan Tapi pada Asal hukumnya adalah Mubah Maknanya adalah Jika perbuatan tersebut Tidak membuatmu malu Maka lakukan rasa supamu Maka makna perintah ini Kembali pada perbuatan Nah yang kedua Kalimat tersebut Bukanlah bermakna perintah Ya Jidatunya Bisa bermakna berita Atau bahkan ancaman Makan kalimat tadi Kita lihat Tinjauan para ulama Dalam perkataan kedua Pertama kalimat perintah tersebut Bermakna ancaman Jadi maknanya adalah Jika kamu tidak memiliki rasa malu Maka lakukanlah sesukamu Artinya Ini ancaman dari Rasulullah SAW Lihat Silahkan Kalau kamu Seperti hal yang kita Yaudah Lakukan saja Nah Tapi tunggu loh Tanggal mainnya Rasakan nanti akibatnya Begitu Ya Jadi Bahasanya ancaman Maka kalimat I'malu masyiktum Innahu bima ta'amalu nabasir Ini dalam Al-Quran Lakukanlah sesukamu Kesungguhnya Allah Maha Melihat Apa yang kamu Lakukan Silahkan Kau mau berzina Mau mabuk Mau korupsi Ya Mau manipulasi data Mau melakukan tindakan Apapun Terserah kamu Tapi tunggu Allah tidak akan Membiarkan kamu Oh Seperti contoh dalam Surah Al-Anlam Ayat ke-44 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka ketika mereka lupa Dari peringatan Allah Maka ketika mereka lupa dari peringatan Allah Bahkan Allah membukakan pintu-kintu kesenangan pada mereka Sehingga mereka merasakan bangga Merasakan sombong Merasakan takabur Ya Nah Saya juga tidak taat seperti kamu Buktinya Usaha saya berhasil Dagang saya sukses Jabatan saya naik Tidak seperti kamu sampai hitam Dahilmu sujud apa-apaan Meremehkan orang-orang yang beribadah kepada Allah Ya Kamu ngapain Capek-capek bolak-balik ke masjid Nah Tapi hidup kamu kere Nah ini Orang seperti ini Oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan Fata'na alaib ababakulisya Kami bukakan pintu-pintu kesenangan pada mereka Hatta'idha parihu Sehingga mereka merasakan bangga Dengan keadaan dirinya Maka kemudian Allah datangkan Kami datangkan pada mereka Siksa yang tidak disangka-sangka Maka jadilah mereka orang-orang yang berputus asa Ini seperti contoh Tsunami Dulu ya Saya pernah kedatangan Seorang ibu Ketika saya di Aceh Datanglah seorang ibu Bilang Ustad Gimana saya ya Saya bertahun-tahun Membangun rumah Sampai punya rumah yang bagus Punya kendaraan yang bagus Tapi sekarang Hilang sama sekali Saya sekarang hidup di gubuk Di bedeng Saya tidak Suami tak ada Anak pun tinggal satu yang selamat Semuanya habis Dengan tsunami Saya tidak punya apa-apa lagi Ustadz Masya Allah Terus saya tanya Ibu beriman kepada Allah Ya saya beriman Ibu masih sholat Ya saya sholat Alhamdulillah Itulah Harta ibu yang paling berharga Saya bilang Keimanan ibu kepada Allah Dan ibu mampu menjaga sholat Lima waktu Itulah harta yang paling berharga Dibandingkan dengan seluruh dunia ini Akhirnya dengan itu Mulai agar reda Ya Jadi bersyukurlah ibu Ibu masih beriman kepada Allah Harta bisa dicari Suami berpisah dengan ibu Insya Allah akan bertemu ibu nanti di surga Ya Terus dihibur Alhamdulillah Jadi bisa reda Nah ini artinya Dalam ini Allah mengingatkan I'malu masyidun Inna huma ta'malu nebasidun Silahkan Nah buktinya acesnya begitu Ternyata Karena terjadi pada Malam 26 Desember Waktu itu Tahun 2004 Di 25 Desember itu perayaan Natal Malam itu pesta sek Di pinggir pantai Syahku Alam Ini bukan fitnah Ya Saya menjadi saksi sendiri Dan banyak sekali yang saksi Waktu itu saya Kesana Bersama tim Ternyata di pinggir pantai itu Ada satu kubangan Ya Satu lubang Yang Luar biasa gitu ya Anehnya itu Kiri kanannya itu hancur Terbawah hanya ke laut Tapi Di lubang itu Ada sekelompok kondom Sama minuman keras Coba Lagi kita kan gak masuk Kenapa Bangunan runtuh Tapi ini masih ada Padahal dasar Subali Tingginya tsunami itu Sampai 15 meter Tingginya Dan menghantum seluruh Infrastruktur yang ada Tapi itu masih ada Nah akhirnya Kita ambil gambar Kita lihat Ternyata Saya ambil Salah satu kondomnya Sebesar ini Sebesar jempol Ukuran plastiknya Plastik transparan Dengan tulisannya Warna ungu Kemudian saya baca Ditulisannya apa Pak Kondom Soreyang Bandung Kondom Soreyang Bandung Tapi di Aceh gitu ya Masya Allah Nah ini adalah fakta Jadi ini menunjukkan Oh ternyata betul Malam harinya itu Terjadi pesta seks disitu Dan minuman keras Besok harinya Paginya terjadilah bencana Jadi semua Tidak ada bencana Kecuali dengan Tangan-tangan manusia Maka adalah Terjadinya bencana itu Karena Tangan-tangan manusia Kalau tidak salah Bulan lalu Saya sudah sampaikan ya Tujuh penyembah bencana Mesti ingat Ini saya ulang Pertama Karena dosa kita sendiri Disuruh Anissa Ayat 79 Yang kedua Karena dosa orang lain Berdampak kepada kita Disuruh Al-Anfal Ayat 25 Yang ketiga Karena umat Islam Berpecah belah Umat Islam Tidak mau bersatu Ya Itu disuruh Al-Anfal 73 Dan suruh Al-Anam Ayat 65 Kemudian Karena tidak bersyukur Atas nikmat Allah Ya Disuruh Ibrahim Ayat ke-7 Kemudian Karena kaum elit Yang berbuat lurhaka Para pejabat Ya Para pejabat Para pembesar Para konglomerat Orang yang diberikan kelebihan Para ulama Berbuat maksiat Maka ini adalah Menjadi datangnya Penyebab datangnya bencana Suruh Al-Isra Ayat ke-16 Kemudian Karena menyalahi perintah Baik menjadi perintah Allah Ataupun Rasulnya Terjadilah bencana Ya Atau kerusakan Itu terdapat Dalam surat An-Nur Ayat 63 Dan tadi Terjadinya Indisipliner Seperti Ilegal logging Di Banten Waktu itu Sampai akhirnya Satu desa Kena banjir bandang Akibat Elegal logging Penebangan Tanpa aturan Ya Tanpa izin Nah itu penyebab bencana Baik Kita lanjutkan sedikit Jadi maksud ayat ini Bukanlah maksud Agar kita Melakukan sesuka kita Termasuk perkara mahasiat Namun maksud ayat ini Alah ancaman Jika kamu tidak Meliki rasa malu Lakukan rasa sukamu Pasti Engkau akan mendapatkan Akibatnya Nah itu maksudnya Terakhir Kalimat perintah tersebut Bermakna berita Jadi maknanya adalah Jika kamu tidak Meliki rasa malu Maka lakukanlah Sesukamu Dan penghalangmu Untuk melakukan Kejelekan Alah rasa malu Bagi siapa yang Tidak memiliki rasa malu Maka dia akan Terjelungus Dalam kejelekan Dan kemungkaran Dan yang menghalangi Hal semacam ini Alah rasa malu Maka 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 Tidak Tadi yang disampaikan Ini hadis Mutawatir Siap yang berusaha Sesamaku Maka bersiaplah Mencari tempat Di neraka Baik ini ada